Hai hasilnya seperti ini Bunda cantik sekali ya lemper goreng isi ayam ini rasanya enak sekali ya gurih pasti bunda-bunda pingin tahu seperti apa isinya di dalam ya sekarang coba satu dibuka Wow enak sekali nih Bunda hai hai selamat pagi bunda bertemu lagi dengan bunda dhafa kali ini bunda dhafa akan membuat lemper goreng isi ayam bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini 600 gram ketan yang sudah direndam selama 3 jam dan dicuci bersih 3 bungkus santan karah terus 2 batang serai yang sudah digeprek 1 sendok teh garam terus ini air ini secukupnya saja ini pakai 600 atau 500 tapi menurut ketan masing-masing kadang ada yang banyak air ada yang tidak menurut selera saja ya nanti dikasih takaran saja sendiri untuk bahan isiannya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah untuk isiannya disini saya pakai ini ya ayam yang sudah direbus dan disuruh seperti ini dipotong-potong halus seperti ini ya terus ini wortel yang diserut sama penyerut keju juga bisa kecil-kecil seperti ini terus disini ada 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah terus merica butiran sudah dihaluskan seperti ini ini ada 1.4 sendok teh garam 1 sendok teh gula kalau manis kalau manis sama ini rasanya menurut selera saja menurut selera bunda-bunda saja di rumah ya terus ini ada daun bawang yang sudah diiris-iris untuk balurannya ini pakai tepung roti atau ini nanti juga pakai 2 sendok makan tepung terigu dikasih air digulur dulu terus digulingkan ke tepung roti sekarang ini liwat dulu ketannya sekarang buat dulu untuk isiannya kalau sudah panas minyaknya ini langsung digoreng ya bumbunya kalau sudah wangi ini langsung masukkan wortelnya ya ini ini kasih air sedikit biar matang ini masukkan juga ayam terus ini tambahin juga garam sama gula ini masukkan terakhiran bawang ini daun bawang terus jangan lupa ini bunda satu saset santan kara masukkan masukkan sudah cukup langsung matikan apinya sekali masukkan dulu tepatan yang sudah dicuci bersih terus ini dua batang serai garam ini santan lalu ini diaduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini langsung dimasak dengan api sedang ini masak sampai santannya menyusut setelah itu baru dikukus pakai kukusan ini sambil terus diaduk aduk ya bunda biar enggak ini enggak gosong bawahnya kalau sudah menyusut seperti ini ini langsung matikan apinya terus panaskan kukusannya dulu ya sekarang ini kukusannya sudah panas langsung dikukus kurang lebih selama 25 menit atau berapa ya sampai matang saja kemudian kukus selama 25 menit sampai matang ini sudah 25 menit ini sudah matanya seperti ini ini diangkatnya sedikit-sedikit aja yang udah biar enggak menggupak ini diangkat dulu sedikit sampai dibentuk-bentuk setelah itu ambil lagi dibentuk lagi segini dulu cukup ini langsung matikan apinya terus tutup kembali biar mes nanti itu mudah dibentuknya sekarang ambil menurut selera aja ya seperti ini kasih isian ini langsung digulurkan ke ini ya Bunda tepung roti karena mumpung masih panas kan tadi rencananya mau pakai tepung terigu dikasih air sedikit terus digulurkan ke tepung terigu dulu terus ke tepung panir tapi ternyata enggak usah ya Bunda ini lengket sudah lengket tapi itu setelah dibentuk langsung digulurin ke tepung panir jangan nunggu dingin dulu hasilnya seperti ini lakukan sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini hasilnya banyak sekali ya Bunda 12345 123452 dapat 27 ini besar-besar Bunda kalau kecil-kecil itu bisa dapat 35 ya sekarang langsung digoreng sekarang di langsung digoreng karena minyaknya sudah panas langsung digoreng selamat menikmati 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 ini langsung dianung langsung dibalik ya kalau sudah berwarna kuning kemasan seperti ini ini sudah matang ya diangkat hasilnya seperti ini Bunda cantik sekali ya ini langsung lakukan sampai selesai ya digoreng lagi hai 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 ini langsung ditiriskan ya sekarang ini kasih ini ya daun seledri nggak papa yang penting cuman Hai hasilnya seperti ini Bunda cantik sekali ya lemper goreng isi ayam ini rasanya enak sekali ya gurih pasti bunda-bunda pingin tahu seperti apa isinya di dalam ya sekarang mencoba satu dibuka Wow enak sekali nih Bunda hai 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 Terima kasih telah menonton